Indonesia emas merupakan cita-cita yang ingin dicapai negara kesatuan Republik ini di tahun 2045 nanti. Untuk mencapai hal tersebut, BKKBN mempunyai cara dan jurusnya tersendiri. Salah satu jurus andalan BKKBN ialah dengan program Duta Generasi Berencana alias Duta Genre di Banten. BKKBN mempunyai 10 nominasi pasangan Duta Genre yang berasal dari berbagai daerah di Banten. Mereka mengikuti ajang apresiasi dan seleksi untuk nantinya dapat menjadi perwakilan Banten di ajang Duta Genre di tingkat nasional. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Rusman Effendi mengatakan Duta Genre ini memiliki peran penting dalam mengujudkan Indonesia emas. Sebab, nantinya mereka akan menjadi percontohan yang mengajak kalangan remaja untuk berkegiatan positif dengan menghindari tiga masalah remaja seperti seks bebas, pernikahan dini, dan penyalahgunaan narkotika. Dikatakannya, salah satu tugas dan fungsi Duta Genre ialah menjadi konselor para remaja-remaja. Katanya, para remaja akan nyaman jika mengkonsultasikan berbagai permasalahan mereka dengan rekan sebaya. Nanti Duta Genre pun akan membimbing para remaja itu untuk menyelesaikan masalah mereka tentunya dengan solusi terbaik. Selain mencegah kenakalan remaja, Duta Genre juga memiliki fungsi lain dalam mengujudkan Indonesia emas seperti melakukan edukasi kepada warga maupun teman sebaya tentang penanganan stunting. Dan apresiasi Duta Genre ini merupakan suatu pergiatan untuk kita memberikan apresiasi kepada adik-adik Genre kita, adik-adik Genre kita yang sudah menjadi konselor sebaya. Mereka, bagaimana adik-adik ini, mereka ini masuk dalam banyak melakukan dalam kegiatan pusat informasi konseling remaja. Nah, di pusat informasi remaja ini adalah kegiatan dari, oleh, dan untuk remaja disini. Karena kita tahu bahwa banyak adik-adik remaja itu yang dia segan berkonsultasi, jangankan berkonsultasi, kadang-kadang ngobrol sama orang tuanya sendiri juga sekarang ini sudah sangat kurang. Apalagi dengan IT yang salah digunakan, jadi kadang-kadang bertemu aja di dalam rumah satu keluarga sangat kurang. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan PIKR, kemudian di dalamnya ada konselor remaja, ini mereka manakala ada suatu permasalahan-permasalahan di masalah remajanya, masalah karsa hari-harinya, mereka bisa konsultasi di tempat yang tepat. Konsultasi di tempat yang tepat itu adalah di PIKR dan di dalamnya ada konselor remaja. Nah, tadi untuk memberikan semangat, motivasi, dan penghargaan, apresiasi kepada ponselor-ponselor ini, maka kita laksanakan kegiatan Duta GDD, agar mereka terus semangat, motivasi, bahkan semangat untuk berinovasi, menciptakan terobosan-terobosan kegiatan seperti yang ada di pameran ini, sehingga mereka betul-betul sangat membantu teman-teman sebayanya agar keluar dari paling tidak tiga masalah remaja. Pertama, terhindar agar mereka tidak menikah di usia dini. Yang kedua, dia menjauhi narkoba dan juga menjauhi sekobas. Nah, dengan diharapkan tiga yang banyak terjadi masalah remaja ini dapat dihindari sehingga mereka dapat melakukan, menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Yusya Allah nanti setelah sekolah mereka dapat bekerja dengan baik, perencanaan berkeluarga dengan baik, berkeluarga dengan baik, dan hidup di masyarakat dengan baik. Akhirnya menjadi keluarga yang baik. Tadi di tengah-tengah masyarakat yang baik juga dapat mengelahirkan generasi-generasi saja bebas dari standi. Nah ini, karena tadi dari keluarga-keluarga lain inilah, maka diharapkan keluarga yang baik ini menjadi masyarakat yang baik, menjadi warga negara yang baik di Indonesia, dan menjadi negara yang baik, dan insya Allah bisa menunjukkan Indonesia emas di tahun 20. Ketua Forum Duta Jenerik Indonesia Banten, Raihan Fariski mengatakan, pihaknya telah berkomitmen untuk mengavokasi dan mengedukasi seluruh remaja di Provinsi Banten untuk menghindari tiga masalah remaja dan bersama menyiapkan generasi emas. Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Banten Dida Rohana mengaku mendukung program Duta Gineh yang diluncurkan BKKBN Banten ini, menurutnya program ini sangatlah positif dalam menyiapkan generasi emas. Kemudian, yang kami hormatkan...